Selamat datang di channel saya Tower of God chapter 500 Akhirnya gak berasa Tower of God sudah sampai 500 episode guys Tapi gue gak mau kasih pendapat dulu tentang chapter 500 ini Biar kalian nilai sendiri gimana chapter kali ini Panel awal dari gambar chapter ini Kita akan melihat sebentar mengenai kondisi Hats Setelah menggunakan pedang Dong Hai-nya Yang merupakan pedang pemberian dari Walla Iksong Melalui Leroro Dan Hats adalah orang yang dipilih oleh Leroro Karena dia merasa Hats mempunyai hati yang baik Selain itu juga Walaupun pedang ini sangat kuat Sebenarnya pedang ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang lemah Contohnya seperti regular Itu kenapa pedang ini diberikan kepada Hats Dan sebagai regular Hats juga bisa menggunakannya Di episode yang lalu Saat Hats membantu Cha untuk melawan Kendrick Dengan menghidupkan pedang Dong Hai-nya Setelah menyalakan pedangnya itu Hats terlihat kelelahan Dan bahkan sepertinya Hats juga merasa sakitan Karena efek dari menggunakan pedang itu Lalu pada chapter ini Setelah pertandingan melawan Kendrick sewasai Si Bisu saat itu melihat kondisi Hats yang terlihat kelelahan dan kesakitan Dia langsung menghampiri Hats dengan khawatir mengenai kondisinya saat ini Sambil mendekati Hats Si Bisu mulai panik Berusaha memanggil ambulan Laginya gue pikir karena udah lama gak terlihat si Bisu Sifatnya berubah menjadi orang yang serius Tapi ternyata sama aja ya Untungnya Hats menjawab kalau kondisinya baik-baik saja Hanya saja karena efek setelah menyalakan pedangnya Dia sangat kelelahan dan merasa Untuk sementara waktu tidak bisa bertarung terlebih dahulu Sambil berbaring untuk mengistirkan dirinya Lalu Hats berkata kalau dia ingin semakin lebih kuat Dan meminta si Bisu untuk tidak menceritakan kondisi Hats saat ini kepada Kun Mungkin Hats merasa kalau Kun sampai tahu Dia akan meremehkan dan meledek Hats yang terbaring lemah karena mengaktifkan senjatanya Gak mungkin kan kalau Kun bakal khawatir sama kondisi temannya ini Kecuali kondisi Bam Setelah mengalahkan Kendrick yang mempunyai kendali penuh terhadap beberapa ras dan binatang yang ada di sana Otomatis setelah kematiannya Pengaruh kendali pikiran yang dilakukan Kendrick seharusnya sudah hilang Dan Shola yang ada di sana mencoba untuk menenangkan mereka dan berusaha memperingatkan mereka akan musuh yang mereka hadapi Wah sepertinya bakal ada tambahan bantuan dari ras anjing yang ada di sana nih Tapi ada kabar baik dan kabar buruk nih guys Kabar baiknya Sebelumnya pernah gue bilang kalau di dalam kurungan di sana terlihat sosok ras anjing yang gak asing Salah satu ranker kelas tinggi sekaligus anak buah Yama yaitu Jordan Akhirnya sesuai perkiraan bahwa sosok ras anjing itu adalah Jordan Kabar buruknya Chah yang sedang melihat keadaan paras anjing yang habis ditahan ini Menemukan sosok Jordan dalam kondisi yang kurang baik Sambil memperkenalkan dirinya Chah pun membantu Jordan yang terlihat kesulitan untuk berdiri dan berjalan Tapi saat itu Ada satu hal yang membuat Chah terkejut setelah melihat kondisi Jordan yang kelihatan agak aneh ini Karena ternyata Saat itu bagian bola mata Jordan sudah tidak ada Dan Jordan pun tidak bisa melihat Hal ini dilakukan yang serah Chah supaya Jordan tidak kabur dan memberontak saat ditahan dalam kurungan Walaupun Jordan sendiri tahu keadaannya saat ini sangat buruk Namun dia tetap mau mencari Yama dan memaksa untuk menolongnya Keadaan ini membuat Chah pun semakin marah terhadap tingkah laku semua pengikut Jahar Dan Chah saat itu berharap supaya Yama bisa menang dari monster kejam yang tidak memiliki perasaan seperti Yasser Chah ini Tapi sayangnya Chah gak tau nih kondisi di luar Ketower gimana Karena di arena Yama sendiri sudah terlihat banyak sekali cecaran darah dimana-mana Ya kalian bisa terbak sendiri lah ya Darah siapa itu Lalu panel pun berpindah ke arena Yama berada Terlihat di sana Yama sekarang sudah terkapar pingsan dengan luka di seluruh tubuhnya Serta darah yang bercecaran dimana-mana Sedangkan kondisi Yasser Chah sendiri sekarang ini kelihatan baik-baik aja Dan sudah melepas wujud transformasinya Sambil menutupi badannya yang habis bertransformasi dengan kain Yasser Chah lalu mencara Mei Yama tentang ketangguhan Yama yang tetap menerima serangan dari dirinya Sampai-sampai Yasser Chah merasa lelah sendiri Karena keras kepala Yama yang tidak mau mengaku kalah dan meminta maaf Karena petarungan ini Yama pastinya sudah kehilangan giliran yang cukup banyak dong akibat petarungan melawan Yasser Chah Dan petarungan pun tidak akan diselesaikan sebelum Yama mengaku kalah atau mati Jadi tenang guys, karena game ini masih berlanjut berarti bisa dibilang kondisi Yama saat ini masih belum mati Mungkin Yama saat ini hanya pingsan karena darah yang dikeluarkan cukup banyak Tapi akhirnya setelah beberapa episode kita pun ditunjukkan scene dimana Doom sedang mencari sebuah tikus Pastinya tikus itu akan digunakan untuk berpindah ke tempat Yama dong Sesuai perkiraannya ya, ternyata Doom kayaknya yang akan membantu Yama nih Tapi perkiraan itu gak semenunya benar Karena ternyata ketiga trio dari keluarga Bylord ini tidak akan bertarung bersama-sama kali ini Disebabkan Paul yang ternyata tidak bisa mengikuti game ini Karena mengalami sakit kepala akibat transformasi yang dilakukan sebelumnya saat melawan kepala cabang Lopobia Memang sih sebelumnya sempat dibilang kalau Paul itu sebenarnya belum bisa mengendalikan transformasinya Sampai-sampai Yama dan Doom harus menahannya saat dia kecil Kita kembali lagi ke Doom yang sedang mencari tikus Saat pencariannya ini, Doom menemukan sebuah ruangan yang berisikan badai dari cairan asam Yang ternyata terdapat tikus di tengah-tengah badai itu Doom yang khawatir saat ini karena mempunyai firasat buruk bahwa Yama sudah menantang Yassracha secara langsung untuk bertarung Dan dia tahu bahwa Yama tidak akan menang melawan Yassracha sendirian Sehingga dia harus segera setempat Yama dan menolongnya Lalu dia memutuskan untuk menembus badai dari cairan asam tersebut Dan segera mengambil tikus yang berada di tengah-tengahnya Walaupun pastinya, Doom akan berhasil mendapatkan tikus itu setelah memaksa untuk menerobos Sayangnya sesampainya dia di arena Yama, Doom pun harus mengalami luka yang parah akibat badai tadi Di sini memang banyak perdebatan ya Kenapa Doom setelah menyeloti badai dari cairan asam tadi mengalami luka yang parah Sedangkan, di season 2, Yuri H juga pernah melakukan hal yang sama di kereta neraka Dan tubuhnya pun tidak tergores sedikit pun Penjelasannya begini Cairan asam yang ada di kereta neraka dan yang berada di arena Ketower ini Merupakan cairan yang berbeda Karena dalam kereta neraka, area tersebut merupakan area pararegular Sedangkan, dalam arena ini merupakan area untuk para high ranker Sehingga efek yang diterima Yuri dan Doom akan berbeda Apalagi kalau kita ingat, dikatakan kondisi Doom dalam pertarungan terakhir Masih belum stabil setelah tertidur lama Selain itu, dalam tarungan Hanseung Yu dan Haracha Di sana dijelaskan bahwa memang cairan asam dalam Ketower ini Merupakan cairan dengan konsentrasi tertinggi Sehingga akan mudah melukai tubuh high ranker dengan gampang Lalu setelah menerobos dan tiba di arena Yama Pastinya sekarang Doom udah dibuat kaget setelah melihat kondisi Yama Yang sedang terkapar penuh luka dan darah di mana-mana Sebenernya gue juga menanyakan hal yang sama Seperti Yasracha menanyakan ke Doom setelah sampai di sana Yaitu Doom kira-kira udah siapin apa buat handapin Yasracha Sampai-sampai berani membantu Yama dalam kondisi yang terluka Dua orang dengan keadaan sehat aja, gue rasa belum tentu mereka menang Apalagi dengan dua orang yang kondisinya terluka Selain itu Yasracha juga berkata bahwa Doom tidak menepati janjinya Untuk hidup secara bersembunyi Dan malah bergabung dengan Fook untuk balas dendam Itulah yang membuat Yasracha semakin marah Dan ingin menghabisi anggota keluarga dari Doom Tapi Doom menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa hidup Tanpa membalaskan dendam ayahnya dan ibunya Tadinya gue pikir dendamnya itu tentang ayahnya aja Ternyata ibunya juga ya Apa gue yang kelewatan sama info ini ya? Lalu di tengah perkataan Doom Yasracha pun memotong perbicaraan tersebut Dengan menanyakan tentang dendam ibunya itu Apakah ibu yang dimaksud itu ibu Doom atau ibu Yama? Dan ternyata guys Sebuah rahasia tentang keluarga Bylord mulai terungkap lagi nih Rahasia itu merupakan tentang mereka bertiga Yang berasal dari ibu yang berbeda Lebih tepatnya Doom dengan Yama berasal dari ibu yang berbeda Sedangkan Paul masih satu darah dengan Yama Itulah kenapa dari mereka bertiga Hanya Doom lah yang bisa membagi kekuatannya kepada ras anjing Karena Yama dan Paul bukanlah sepenuhnya memiliki darah ras anjing Dengan kondisi tubuh yang masih berbaring Yama sempat sadar dan menanyakan kejelasan mengenai rahasia ini Tapi sayangnya cerita mengenai rahasia ini harus dipotong dulu Dan akan dilanjutkan di episode kedepannya Untuk sekarang kita mengetahui bahwa Yama bukanlah sepenuhnya dari ras anjing Yama memiliki darah dari seorang wanita yang kita belum tahu asalnya dari mana Banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan darah ibu Yama yang akan menjadi penentu Yama bisa menang dan lepas dari ketakutan yang diberikan Yastracha Tapi itu hanya perkiraan aja ya Dan berdasarkan komen yang gue baca Selanjutnya, pada chapter ini menceritakan kondisi tim yang berisikan Kun, Rak, Hogni, dan Kaiser Dimana mereka mencoba masuk ke dalam ruang kendali dari Ketower Untuk bisa melihat kondisi di sekitar sana dan membantu tim lain yang kesulitan Namun ada yang aneh dari ruangan ini Karena ruangan itu ternyata dipenuhi oleh sekumpulan ikan koi yang cukup banyak Seperti yang Yastracha bilang, kalau dia sudah menyiapkan banyak permainan Jadi kali ini, tim Kun juga akan memainkan sebuah permainan yang berhubungan dengan ikan-ikan di sana Dan tidak lama setelah itu, muncullah seekor kepiting raksasa di hadapan mereka Yang berukuran besar dan bisa berbicara Kepiting ini merupakan tahanan seperti musuh-musuh yang lain Yang dimana mereka harus menang dari tim BAM Dan harus menang dari mereka untuk dapat dibebaskan oleh Yastracha Lalu kepiting ini juga menjelaskan mengenai ruangan ini Serta permainan yang ada di dalam sini Tapi sebelum menjelaskan mengenai permainannya Kepiting ini sempat menunjukkan mereka beberapa layar yang menampilkan keadaan di Lord Ketower Yang tentunya menampilkan keadaan BAM dan Yama Seperti yang kita sudah tahu Di sana terlihat Yama yang sedang terbaling kalah Dan terluka sangat parah akibat pertarungan dengan Yastracha Dan juga menunjukkan keadaan BAM yang bersama dengan White di dalam satu arena Tapi dalam kondisi BAM yang ditunjukkan pada tim Kun Saat itu adalah kondisi BAM yang sedang menunggu White di depan teleport Karena terlihat saat itu BAM sedang menunggu bersama Arya Dengan posisi BAM seperti melakukan meditasi Gue mengira dari gambar ini Sepertinya BAM sedang mencoba masuk ke dalam dirinya Seperti yang dilakukannya saat dia di respot Dan di lantai tersembunyi untuk melawan data jahat Apa kemungkinan BAM sedang berbicara pada kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dirinya Dan menyiapkannya dalam pertarungan bersama White nanti Tapi untungnya dalam permainan ini Jika tim Kun bisa memenangkan permainan ini Bukan hanya mereka yang diuntungkan Namun orang-orang di luar Ketower Seperti BAM dan Yama juga dapat diuntungkan Karena dalam permainan ini Mereka dapat mengirimkan beberapa item atau senjata Yang dapat membantu BAM dan Yama Dalam arena di luar sana Tapi sebenarnya gue agak ragu sih Kira-kira senjata macam apa yang bisa mengubah posisi kemenangan BAM Melawan White Dan Yama melawan Nesracha ya Gue sendiri sih rada ragu sebenarnya Tapi gak apa-apa Kita lihat aja nanti gimana ceritanya Nah sekarang gue akan jelasin Kira-kira permainan apa yang akan dimainkan oleh tim Kun Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya Bahwa di dalam ruangan itu Terdapat banyak sekali ikan yang melayang di sana Dari masing-masing ikan tersebut Memiliki 3 simbol dan 3 warna yang berbeda Simbol ini berbentuk segitiga Lingkaran dan kotak Masing-masing simbol itu sebenarnya mewakili 3 koin yang berbeda Sesuai bentuknya Dan untuk saat itu Masing-masing koin ini memiliki harga yang sama Yaitu 100 poin Jadi tim Kun bisa membeli salah satu diantara 3 koin ini Dengan poin yang mereka miliki Lalu guna koin berbentuk simbol ini untuk apa? Koin ini akan digunakan untuk membeli senjata yang ada di sana Masing-masing memiliki harganya yang berbeda-beda Ada yang berharga 1 koin kotak Ada juga yang 1 koin segitiga Ditambah 3 koin lingkaran Saat ini sih nama senjata yang ditunjukin baru 4 Yaitu Force Return Enemy Water Blast 1 Water Blast 2 Dan Freeze Nah, lalu untuk warna dari setiap ikan ini Juga berpengaruh terhadap game ini Ikan ini memiliki warna merah, biru, dan orange Jika mereka menangkap ikan berwarna merah Koin dengan simbol yang ada di punggung ikan itu Akan naik harganya menjadi 2 kali lipat Sedangkan Untuk warna biru Ikan itu dapat mengubah salah satu koin itu Menjadi setengah harga dari sebelumnya Jika mereka mendapatkan warna kuning ini Mereka dapat menukarkan koin simbol itu dengan koin simbol yang lain Kun dan timnya Dapat menukar koin dengan simbol yang harga yang murah Ke koin yang memiliki harga mahal Ya, kira-kira begitulah penjelasan mengenai game ini Semoga kalian mengerti sama penjelasan gue ya Selanjutnya Balik lagi ke kondisi tim kun yang akan memulai permainan ini guys Sesuai dengan permainan yang sudah gue jelasin tadi Untuk mendapatkan ikan-ikan itu Tim kun harus menggunakan tombak untuk mengenai ikan tersebut Tapi mereka juga harus dihalangi oleh kepiting raksasa yang tadi Karena kepiting ini Akan menjadi pengganggu untuk tim kun Dan memakan semua ikan yang ada di sana Jika semua ikan di sana habis dimakan oleh kepiting itu Dikatakan kepiting itu akan dibebaskan oleh es raca Dan nasib kun dan timnya Akan terkurung dalam ruangan itu selamanya Dalam kondisi ini Seperti yang kita tahu Sang pemimpin rak Yang selalu tidak sabar dalam setiap permainan Dia beranggapan bahwa Jika dia membunuh kepiting itu Mereka akan otomatis menang dalam permainan ini Dan tanpa fikir panjang pun Rak langsung menyerang kepiting tersebut Dan melemparkan match shoker kepadanya Namun sayangnya Semua serangan yang diberikan oleh rak Damage shoker yang ia lemparkan Ditangkisnya dengan mudah Karena seperti yang udah gue bilang sebelumnya Mengenai cairan asam yang ditembus oleh Doom Hockney yang melihat pendakan rak Tanpa pikir panjang ini Marah dan memperingatkan rak Bahwa arena ini Merupakan arena khusus untuk para high cranker Sehingga musuh dan rintangan yang mereka hadapi Memiliki tingkat yang sama dengan para high cranker Itulah kenapa yang menjadi alasan Doom bisa terbuka parah karena melewati badai tadi Bukan berarti Doom lemah ya Hockney juga memberitahu kepada rak Untuk bersabar karena dalam permainan ini Mereka akan diuntungkan oleh mata yang dimiliki Hockney Karena mata ini dapat memprediksi waktu yang lebih cepat Dan memprediksi semua gerakan yang akan dilakukan oleh fighting itu Kalau kalian lupa tentang mata ini Gue jelasin sedikit ya Mata ini merupakan mata yang dimiliki Salah satu high cranker di lantai kematian Yaitu Deja Kekuatan dari mata ini didapatkan secara tiba-tiba Saat Deja melihat kedatangan Andrew di lantai kematian Yang kemudian mata ini diberikan kepada Hockney Sebagai ganti dari mata yang diambil oleh Heljo Sehingga dengan mata ini Hockney dan Koon Yakin bahwa mereka akan lebih mudah Untuk memenangkan permainan ini Setelah itu dengan kombinasi mata yang dimiliki Hockney Lalu kejeniusan yang dimiliki oleh Koon Serta kemampuan Spearberry Rock yang cukup mengandal Bahkan disana terdapat Elaine yang memiliki peringkat yang sama dengan Endorsi Gue yakin game ini akan cukup mudah bagi mereka untuk memenangkannya Tentunya Koon yang sudah siap akan segala sesuatu Telah menyiapkan sebuah rencana untuk menurunkan harga dari setiap koinnya Sehingga mereka bisa membeli koin tersebut dengan harga yang murah Lalu mereka berencana untuk membantu Yama terlebih dahulu Karena terlihat memiliki kondisi yang sangat parah Dan memberikan senjata bernama Force Return Enemy Yang sebelumnya udah gue sebutin Apa mungkin sesuai namanya Senjata ini mempunyai efek untuk membalikan musuh ke posisi semula Sehingga senjata ini juga dapat mengembalikan Yastracha ke posisinya Dan Yama bisa memulai kembali permainannya dengan bantuan dari Doom Jadi kemungkinan pertarungan antara kucing dengan anjing ini akan berlanjut nanti Kira-kira dugaan gue akan seperti itu Jika bener senjata Force Return Enemy ini mempunyai efek yang sama yang gue bilang tadi Tapi ada satu hal yang bikin gue bingung dengan tingkah laku koin saat ini Gue melihat dalam kondisi ini Walaupun kondisi Yama terlihat sangat parah Tapi koin yang saat itu sudah mengetahui posisi White yang berada dalam satu arena dengan Bam Dan mengetahui obsesi White kepada Bam Tapi koin malah terlihat santai Seperti dia sudah mengetahui bahwa sesuatu memang akan terjadi diantara White dengan Bam Apakah jangan-jangan koin malah sudah mengetahui ini semua Dan merencanakan agar Bam untuk mengeluarkan kekuatannya Ya tapi itu hanya perkiraan gue aja Dan itulah kira-kira spoiler dari chapter ini Walaupun awalnya gue mengharapkan sesuatu yang sangat seru dalam chapter ini Tapi dalam chapter ini Setidaknya kita bisa memperkirakan lebih jelas Mengenai apa yang akan terjadi pada pertarungan Yama dan Yastracha Dan juga suatu rahasia baru mengenai orang tua Doom dan Yama Walaupun keseruan chapter kali ini Di bawah ekspestasi gue Namun menurut gue chapter 500 kali ini kalau kalian baca Karena dalam chapter ini memang lebih panjang dari chapter sebelumnya Jadi jangan ragu untuk pakai koin kalian di webtoon Dan jangan lupa untuk like terus episode-episode Tower of Godnya Thank you juga yang udah nonton Sorry jika ada kesalahan dan jika ada kekurangan dari video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax